Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Ayub Sektyanto Dalam buku renungan Teen for Christ Dengan judul Merawat dan Menjaga Seperti Ibu dan Bapak Berdasarkan 1 Thessalonica pasal 2 ayat 7 sampai 12 Bersama saya Hans Takwa Walfred Sinaga Mari kita menyiapkan hati dengan berdoa Ya Allah kami mengucap syukur atas kehidupan, rahmat, berkat dan anugrah yang senantiasa engkau berikan kepada kami Pada saat ini kami merindukan siapaan daripadamu melalui pembacaan Alkitab dan pemerenungan kami Biarlah rohmu yang kudus boleh menolong kami untuk dapat mengerti, memahami Serta melakukan apa yang menjadi bacaan Alkitab kami pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon Amin Yang menjadi pusat pemerenungan kita terambil dari 1 Thessalonica pasal 2 ayatnya yang ke 7 Akan saya bacakan bagi kita Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapak oleh Yesus Kristus Yang di dalam kasih dan kuasanya menciptakan semesta alam Yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam Seperti pemilik taman Yang merawat dan menjaga anak-anaknya Seperti ibu atau bapak Yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik Kalimat tersebut adalah petikan dari konfesi GKI tahun 2014 Yang merupakan ekspresi pengakuan iman yang dihayati dan diakui oleh gereja Kristen Indonesia Menarik bila diperhatikan relasi Allah dengan umatnya yang merawat dan menjaga Seperti ibu atau bapak Kasih Allah diekspresikan seperti kasih orang tua kepada anaknya Relasi Paulus dengan jemaat Thessalonica digambarkan bukan sekedar hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin Paulus memandang mereka layaknya anak-anak yang ia asuh dengan penuh kasih sayang Pengorbanan yang Paulus berikan tidak hanya sebatas mewartakan kabar baik dari Allah Bahkan ia memberikan hidupnya bagi jemaat Kasih itu diwujudkan melalui usahanya membuka jasa, membuat, dan memperbaiki tenda Tujuannya adalah agar ia dapat menopang hidupnya sendiri sehingga tidak menyusahkan jemaat Bersama umat Tuhan, Paulus menghadirkan telah dan hidup saleh dan benar Itulah sebabnya sebagai orang tua rohani Paulus berpesan agar jemaat juga senantiasa memuliakan Allah Dengan hidup suci dan benar setiap saat Tins, di tengah iklim bullying, persekusi, dan kekerasan di kalangan kaum muda Remaja Kristen dipanggil untuk memberi dampak yang memberkati Marilah kita hadirkan hidup suportif Saling menjaga dan saling respect satu sama lain Mari mewujudkan hidup yang saling merawat itu di sirkel kita masing-masing Allah yang senantiasa menjaga niat baik kita Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur jika pada hari ini engkau kembali menyapa kami melalui pemerenungan kami Kau mengingatkan kami untuk terus meneladani kasih Kristus yang tidak memandang bulu Kau juga mengingatkan kami di tengah-tengah dunia yang tidak suportif Agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau menopang dan saling mendukung satu dengan yang lain Biarlah rohmu yang kudus boleh memimpin dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Tuhan memberkati Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe, like, dan subscribe